Selamat menikmati. Selamat malam teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada malam hari ini sebagaimana semalam sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di dua tempat setidaknya yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Kota Bekasi dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan permintaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa bidana dan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum kami juga mengikut sertakan pihak dari POMAPES TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alek dan juga pelaksanaan tugas deputi penindakan Pak Asep Guntur dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini kami juga nanti akan menunjukkan perang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang baik kami silakan Pak Alek untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK dimaksud ya terima kasih Mas Ali selamat malam teman-teman saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tidak pidana korupsi berupa swap pengadaan barang dan jasa di Basarnas pada Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dalam kegiatan tangkap tangan ini tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam wilayah Jelangkap Jakarta Timur dan di wilayah Jati Raten Jati Sampurna Kota Bekasi sebagai berikut MR ini direktur utama PT IGK CH Korsmin Kepala Basarnas, kemudian RA, Direktur Utama PT KAU, SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staff Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkat tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran bank di Mabes TNI, Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran Soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan, goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah Rp999,7 juta, hampir satu miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke gedung merah putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat ke KPK yang mudah ditinggalan dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyelidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MG, Komisaris Utama PT MGCS. Kemudian yang kedua, MR, Direktur Utama PT IGK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021-2023. Dan yang kelima, ABC, Korsmin Kabasarnas RI. Ataupun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Semenjak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN Sarganesa, ini proyek multi-years 2023-2024 dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar. Selanjutnya, agar dapat dimenangkan dalam tiga proyek tersebut, MG, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Korsmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Ada pun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai, yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan Public Safety Dive Equipment dan pengadaan ROV untuk KN Sarganisa Proyek Multi-Years tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola pengkondisian pemenang tender di Intra Basarnas sebagai mengenai perintah HA diantaranya sebagai berikut. MG, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan PPK Satker terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai daku atau dana komando untuk HA ataupun melalui ABC sebagai berikut. Atas persetujuan MG, selaku komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp999,7 juta secara tunai diperkirakan salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MG, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai swap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada gedung merah putih, kemudian RA ditahan di rutan KPK pada kabling C1 gedung ACLC. Sedangkan untuk tersangka MG, kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke gedung merah putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Sebagai mana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak bedana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Juntuh Pasal 89 KUHAP, maka terhadap dua orang tersangka yaitu HA dan ABC yang diduga sebagai penerima swap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagai mana kewanangan yang diatur dalam Undang-Undang. Tersangka MG, MR, dan RA sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau Huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Bedana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Bedana Korupsi Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHB KPK menyampaikan aplikasi kepada Puspom PNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantul dan terus mengawasi proses penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud pada prinsipnya KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka tiga orang ditangani oleh KPK dan dua diserahkan penegakan hukumnya pada Puspom TNI yang nanti akan dilakukan bersama gabungan antara KPK dan penyidik dari Puspom TNI diduga HA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Baik, sebelum itu Mas kami tunjukkan dulu barang bukti setelah itu baru nanti kami beri kesempatan untuk teman-teman boleh bertanya terkait dengan perkara ini. Oke Mas Fari, sabar dulu ya. Enggak kelihatan? Terima kasih telah menonton! 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 saya ada? Oke, sementara sebelah sini dulu ya, silakan Mas Mario Ya, terima kasih ke atas kesempatannya saya Mario dari Metro TV, ya mumpung ada Pak Alek juga sekalian mau detailkan kasus ini pertama bahwa kasus ini kan melibatkan dua atau tiga perusahaan sebenarnya yang kemudian secara rinci itu dari proyek itu yang mana saja pengadaan dan tahun berapa atau paketnya paket apa, terus kedua dengan adanya perbedaan di dua peradilan peradilan militer dan sipil, artinya memang jelas dengan berlatar melakang militer saudara Henry Avandi ini ditangani oleh POM TNI dari sekian kasus yang berkaitan dan bersinggungan dengan lembaga militer di pucuk pimpinannya itu selalu tidak pernah terjerat contoh kasus Bakambla hanya Arisu Dewo dan tidak Kak Bakambla kasus AW101 pengadaan helikopter kasawnya juga enggak bahkan enam yang sudah ditetapkan menjadi tersangka justru di SP3-kan oleh POM TNI nah ini ada lagi nih kasus berkaitan soal Basarnas dan Kak Basarnasnya dijerat apakah KPK yakin bahwa proses pengenaan dari pucuk pimpinan lembaga Basarnas ini akan dijerat ini bukan sekali dua kali kasus yang apalagi kawan ini aktif dan tinggal apa dilantik atau dilantik lah nah ini kayak gini bagaimana strategi KPK bagaimana pemantauan dan koordinasi supervisinya yang model gimana nih biar biar ini maksimal gitu loh ini enggak uang kecil 88 miliar nah selanjutnya ya saya mau saya tanyakan bahwa pengadaan sebelumnya saya menanyakan ke Pak Alek soal terkait pemeriksaan sekretaris utama Basarnas Dadang Arkuni itu yang sudah diperiksa sebanyak empat kali itu belum disebutkan klunya dan apakah memang ada persinggungan juga dengan pucuk pimpinan Basarnas dan kita ketahui bahwa pengadaan-pengadaan di Basarnas yang berkaitan dengan perlengkapan atau infrastruktur atau prastruktur pertolongan kemanusiaan ini sangat besar biayanya dari deteksi alat pengadaan alat bencana bahkan alat angkut helikopter Dolphin yang harganya hampir setengah triliun nah ini kan bagaimana apakah ini menjadi pintu masuk KPK untuk mengembangkan kasus atau bahkan dikaitkan dengan penyelidikan sebelumnya tentang pemeriksaan sejumlah pejabat Basarnas dalam kasus ini nah untuk biar gak bolak-balik Mas Ali sekalian kasus yang lain Pak Alek izin kita fokuskan dulu aja oh fokuskan dulu silahkan yang lain oke itu dulu selamat malam selamat malam Pak Alex Pak Asep Pak Ali saya Hedy dari Kumparan ini mau mempertanyakan yang soal tindak lanjut yang Kak Basarnas ini saya tadi sempat lihat LHKPN Kak Basarnas ini dia punya pesawat terbang harganya 650 juta kalau gak salah nah ini apakah juga akan jadi petunjuk KPK untuk didalami sumber daripada apa ya pesawat terbang itu gitu maksudnya dia diperoleh dari mana dan sebagainya apakah jangan-jangan berasal dari ternyata suap yang dilakukan ini itu yang pertama terus yang kedua ini Kak Basarnas ini kenapa tidak langsung di ikut ditahan begitu karena tadi kayaknya dia sempat yang bersangkutan kayaknya sempat ke kantor juga bahkan sempat teman-teman motret dia masuk kantor begitu terus yang ketiga yang ketiga yang perusahaan yang ditetapkan tadi ini PT apa namanya apakah bentar bentar PT IGK ini adalah perusahaan percetakan benar perusahaan dia bergulut dipercetakan atau tidak terus yang terakhir ini mungkin tadi menyederhanakan pertanyaan dari Bang Mario ini nanti Kak Basarnas ini meskipun nanti diserahkan ke TNI apakah penahanan yang akan dilakukan terlebih dahulu di KPK kemudian diserahkan ke sana atau bagaimana nanti konsepnya ini yang paling terakhir apakah ini menjadi kasus pertama bagi KPK yang bekerja langsung sama POM TNI begitu terima kasih Pak Alex terima kasih Mas Sidi Mas Niam izin Mas setelah ini masuk oke mau nanya Pak ini kan untuk kesekian kalinya salah satu tersangkanya atau beberapa tersangkanya dari pihak militer seberapa yakin KPK terhadap pihak POM TNI bahwa kasus ini akan diusut sampai tuntas di sana karena kalau kita tahu yang kasus helikopter AW101 itu juga mandek SP3 kemudian dan di persidangan saya mengikuti juga segedar menghadirkan saksi dari pihak TNI aktif saja itu seperti sangat sulit dan bahkan sampai hakimnya itu emosi kami pikir KPK juga mengikuti persoalan tersebut meskipun pada akhirnya Fonis tetap dijatuhkan tapi kan gimana prajurit TNI juga tidak datang ke sidang termasuk pejabat-pejabatnya mungkin itu terima kasih saya Yogi dari Hadan Kompas Pak Alex ini kan sudah menggunakan sistem elektronik lelang tapi kenapa kok masih bisa bobol kan berkali-kali bahwa KPK mengatakan bahwa ini pencegahan bentuk pencegahan korupsi adalah dengan sistem digital dengan digitalisasi kemudian disini tadi kan Afri itu bisa menentukan dia sebagai apa sih disini posisinya apakah sebenarnya yang menentukan kepala Basarnas yang tadi ada dana komando itu atau si Afri nya atau bagaimana kemudian lalu untuk tadi ya untuk sistem elektronik itu solusinya bagaimana ke depannya supaya ini kan sudah mentok solusi terbaik tapi ternyata masih bobol juga kan kemarin Pak Luhut juga mengatakan bahwa dengan digital itu adalah yang utama kemudian oh ya mungkin tadi bisa dijelaskan tadi uang yang dipaparkan tadi berapa jumlahnya oh ya terima kasih ada lagi silakan cukup ya mewakili teman-teman semuanya pada malam hari ini baik kami silakan Pak Alek untuk merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya ya oke swab tadi dari proyek yang mana ini dari Mas Mario tadi kan tadi uangnya 999 ya 999 juta nah ini kan 10% dari nilai kontrak nah kontraknya untuk pengadaan alat pendeteksi korban rentuan itu kan 9,9 meyah artinya persis 10% itu kalau tadi kalau dirinci lebih lanjut belakangnya itu 700.400 rupiah jadi ada 400 rupiah lengkapnya itu jadi ada pecahannya karena dibulatkan saja jadi 999,7 juta jadi jelas itu dari pengadaan pendeteksi korban rentuan sedangkan yang 4 miliar tadi disampaikan bahwa itu pengadaan public safety diving ini senilai 17,4 miliar dan pengadaan ROV ini multi-use ini nah ini pastinya kan swab diberikan sesuai dengan apa ya lelang atau kontrak tahun 2023 ini dan sesuai dengan pembayaran yang dilakukan ya kan seperti itu nah kalau dilihat kan tadi sampaikan jumlah keseluruhan dari tahun 2021 sampai 2023 ya dari catatan yang ditemukan tim itu tercatat sekitar 88,8 miliar ya 89,8 8,3 miliar total uang yang dicatat oleh ABC jadi ABC ini sangat tertib administrasi jadi setiap penerimaan itu dicatat dari perusahaan mana itu ada di dalam catatan itu termasuk kemudian juga pengeluaran-pengeluaran jadi dari DAKO tadi itu digunakan untuk apa saja itu juga dicatat ya dan dilaporkan kepada HA ya jadi penggunaan penerimaan dan penggunaan itu dicatat dan dilaporkan kepada HA ya tentu nanti di dalam proses penyidikan akan didalami lebih lanjut terkait pengadaan apa saja terkait pengadaan apa saja sehingga diterima DAKO sampai sejumlah 88,3 miliar ya nah tentu ini juga kalau kita mengingat kembali kasus yang serupa atau mirip yang terjadi di Pakamla ya jadi waktu itu juga hampir mirip dan kita mendalami kasus pengadaan barang dasar dan jasanya itu kita kenakan ada yang kita kenakan menggunakan pasal 2 dan pasal 3 dan kita melihat ya terjadi markup yang sedemikian besar tadi disampaikan ya kalau dari awal itu sudah ada kesepakatan untuk terkait pemberian fee ya sejumlah fee dan ada kesepakatan atau janji untuk menunjuk atau memenangkan perusahaan yang membayar tentu dalam proses lelangnya pun itu sudah diatur ya atau dengan kata lain proses lelang itu hanya sekedar formalitas bagaimana bisa pada sudah menggunakan e-procurement dan ternyata memang bisa ya jadi sistem apapun yang dibangun ya ketika itu dilakukan persekongkolan maka jebol juga sistem itu jadi bisa saja ya dalam beberapa kasus itu perusahaan yang ditunjuk atau yang nanti sudah disepakati akan memenangkan lelang tetap prosesnya dengan lelang itu dia menggunakan perusahaan-perusahaan pendamping ya yang yang sudah bersekongkol juga atau bahkan mungkin perusahaan pendamping itu dimiliki oleh orang yang sama yang nanti akan memenangkan lelang ya prosesnya memasukkan dokumen lelang dan lain sebagainya semua secara elektronis itu bisa saja dilakukan hanya dalam satu perangkat komputer dan itu biasanya terungkap ya di dalam audit forensik ya digital forensik pasti akan terungkap dokumen ini di upload lewat komputer yang mana dan dari tempat yang sama itu biasanya akan terungkap ya modus-modus seperti itu nanti pasti kami akan mendalami bagaimana proses lelang pengadaan barang dan jasa di Basarnas ini nah tentu sekali lagi kami juga pasti akan mendalami perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut perusahaan-perusahaan yang kalau produknya itu produk buatan luar negeri apakah perusahaan-perusahaan tersebut itu menjadi ATPM atau agen dari produser di luar negeri atau hanya perusahaan yang bermodalkan pendirah broker dia menang kemudian dia membeli ke ATPM atau agen resmi dari perusahaan yang ada di luar negeri nah sebetulnya kalau peralatan yang ingin dibeli itu hanya ada satu produsen tidak ada pesaing untuk perangkat atau peralatan sejenis itu bisa dilakukan dengan penunjukan langsung dengan melakukan negosiasi kepada ATPM tersebut tidak usah pakai lelang karena apa ya kalau pakai lelang itu tadi yang ikut para broker siapapun yang menang pasti nanti akan belinya ke ATPM tersebut jadi kalau alatnya itu perangkatnya itu sifatnya sangat spesifik ya hanya ada satu perusahaan yang memproduksi dan hanya ada satu agen pemegang merek di Indonesia atau agen penjual di Indonesia ya ditunjuk saja langsung gitu kan atau bisa saja kan kita lewat kita dorong untuk memasukkan lewat e-katalog kalau pengadaan alat-alat tersebut sifatnya rutin dan mungkin banyak produk sejenis ya kita akan mendorong ATPN atau produsen itu untuk memasukkan alatnya di dalam e-katalog sehingga pihak PPK atau pembeli pemerintah itu tinggal memilih ya di dalam e-katalog itu mana kira-kira produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja dengan harga yang paling menguntungkan untuk negara kan seperti itu jadi kemudian terkait dengan apakah kami yakin ya para oknum yang kemudian kami tetapkan tersangka kami sebutkan tadi itu akan dihukum di oleh apa peradilan militer kalau nanti persidangannya di sana ya tentu dari awal untuk perkara ini dari awal kami sudah melakukan koordinasi dan tadi disampaikan Mas Ali pada saat ekspos pun kami sudah mengajak pospon TNI untuk mendengarkan bagaimana duduk perkaranya dalam pengadaan barang jasa terkait dengan apa dugaan swab ini tadi sudah disampaikan dan dari hasil ekspos penyidik pospon tadi juga sudah menyampaikan alat buktinya sudah terang artinya sebetulnya tidak ada keberatan juga dari pihak pospon TNI bahwa memang telah terjadi peristiwa pidana dalam ini adalah dugaan terjadinya swab menyuab jadi tadi kesimpulan tadi sudah kami sepakati dengan pihak pospon TNI termasuk kami akan menyebutkan nama dari oknum TNI itu sebagai tersangka meskipun penahanannya tidak dilakukan KPK tetapi kemudian kami koordinasi buspon TNI nanti yang akan melakukan penahanan adalah buspon TNI kami tentu saja berharap teman-teman termasuk teman-teman wartawan masyarakat ikut memonitor tindak lanjut ini dan kami tadi juga sudah bersepakat dengan puspon dan bahkan siangnya tadi hadir Jampit Nil Jaksa Abu Muda Tindak Bidana Militer dan sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Jampit Nil untuk perkara yang sama ini di Basar Nasuga yang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris dan lain sebagainya ini sudah untuk sidik terbuka penyelidikan dan penyelidikan terbuka itu untuk perkara yang lain sudah kami lakukan sudah sprintingnya sudah terbit dan kebetulan ini kejadian suap-menyuap ini adalah kelanjutannya sebetulnya kelanjutan dari perkara yang sudah kami tingkatkan ke penyelidikan untuk perkara di Basar Nasuga menyangkut pengadaan barang dan jasa juga kemudian apa lagi tadi nah terkait ketentuan peraturan perundang-undangan ya kalau itu tunduk pada dua apa jurisdiksi ya dua peradilan dua kewenangan ya sesuai dengan ketentuan seharusnya dibentuk tim koneksitas nah tadi juga kami sudah bicarakan ya kemungkinan dibentuk tim koneksitas ya dimana di dalam surat perintah penyidikan itu ada penyidik dari KPK dan ada penyidik dari Puspom TNI hanya saja selama ini sejauh ini belum ada MOU antara KPK dengan pihak Puspom TNI dan minggu depan kami tadi sudah sampaikan melalui Pak Asep dan juga dari Puspom TNI kami akan agendakan untuk bertemu dengan Panglimba TNI untuk membahas persoalan ini karena tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depan hal-hal seperti ini akan terulang kembali karena apa ya kita mengetahui bahwa ada beberapa institusi lembaga pemerintahan yang memang ada dari para pejabat atau dari perwira TNI itu dikaryakan di instansi atau lembaga pemerintah yang lain tidak tertutup kemungkinan kalau kemudian dalam proses PPJ itu terjadi hal demikian lagi ini untuk memitigasi atau untuk ya supaya penanganan perkara ini juga berjalan dengan baik dan apa memberikan keadilan ya baik dari sisi pelaku yang sipil swasta maupun dari pihak TNI oknum TNI ya karena ya kita tahu bahwa harusnya untuk perkara korupsi itu kan pengadilannya sudah dibentuk khusus pengadilan tidak-bentuk korupsi jangan sampai misalnya ada disparitas ya ada disparitas dalam penanganan perkara ini ini yang kita khawatirkan ya dan mudah-mudahan dengan monitoring teman-teman setelah masyarakat menyangkut penyelesaian perkara ini hal itu bisa kita minimalisir ya begitu terus kemudian kayaknya sudah semua ya pengadaan yang lain ya nanti akan didalami kan tadi kan total dari catatan itu kan 88,3 miliar itu banyak vendor mulai tahun 2021 dari catatan tentu itu pasti akan diklarifikasi di dalam proses penyelidikan pengadaan apa saja dan apakah catatan-catatan itu juga didasarkan atas ya itu tadi penerimaan-penerimaan tentu pasti akan diklarifikasi tapi sejauh ini yang kita dapatkan ya baru swap menyangkut pengadaan apa tadi alat pendeteksi keruntuhan dan alat apa ya termasuk kendaraan ya kendaraan taktis mungkin itu yang baru kita dalami tiga pengadaan itu yang swapnya sementara ini ya kalau di total sekitar 5 miliar kan ya 5 miliar 5 miliar 100 juta kenapa oh di LHKPN oh di LHKPN ya umumnya dalam proses penyelidikan kalau yang bersangkat itu penyelenggaran negara dan wajib LHKPN pasti nanti di pihak penyelidik akan melihat seberapa besar ya harta kekayaan yang bersangkutan kan gitu nanti di tingkat penyelidikan pasti akan dikosek dilihat ya persidangan jadi kita enggak berandai-andai ya tapi ya tadi yang sudah kami bicarakan dengan pihak Kuspon TNI dan juga Jampit Mil ya tadi kita upayakan untuk dilakukan koneksitas gitu saya kira cukup ya apa saja saya juga enggak tahu apa yang diadakan saya enggak tahu alatnya itu bentuknya apa sih itu belum tahu tentu dalam proses penyelidikan nanti akan dilihat apa sih bentuk alatnya dan berapa sih harga yang wajar kan seperti itu pasti dilihat saya tadi sampaikan bahwa ketika apa proses pengadaannya tidak benar umumnya ya itu juga terjadi mark up harga ya tinggal kita lihat apakah perusahaan-perusahaan yang selama ini memenangkan lelang itu adalah perusahaan yang capable atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas kemampuan untuk mengadakan alat itu atau sekedar ya perusahaan sebagai broker saja kan gitu kan tentu beda ya kalau dia broker ya pasti akan tinggi apa mark up-nya atau ya karena dia harus membeli ke perusahaan yang lain belum tentu belum tentu saya sampaikan tadi kan kalau hanya ada satu penyedia ya mestinya sih enggak usah pakai lelang tunjuk saja kalau di lelang nanti yang ikut lelang itu para broker tadi itu yang nanti ketika ditujui sebagai pemenang dia akan membeli ke ya pemilik barang memegang apa keagenan tadi tadi itu belum tentu jelek barangnya barangnya sih bagus gitu cuma harganya apakah wajar atau tidak gitu kalau pemerintah bisa langsung membeli ke agen kan pasti lebih murah harganya daripada misalnya lewat perantara dan lain sebagainya saya kira itu ya baik terima kasih Pak Alek terima kasih teman-teman semuanya kehadiran pada malam hari ini saya kira cukup kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton